Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapid test dengan metode drive-thru untuk masyarakat umum. Sementara Bapenas menggelar rapid test untuk seluruh pegawai di hari pertama masuk kerja. Seperti inilah kegiatan saat rapid test drive-thru di Kementerian Hukum dan HAM pagi tadi. Tes digelar dengan drive-thru dan bisa diakses bagi pengguna roda 2 dan roda 4. Setiap hari rapid test drive-thru melayani hingga 200 sampel selama 5 hari ke depan. Peserta rapid test harus mendaftar melalui aplikasi khusus dari Kementerian Hukum dan HAM. Tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM, Bapenas juga menggelar rapid test. Di hari pertama masuk kerja, seluruh pegawai Bapenas langsung menjalani rapid test COVID-19. Rapid test digelar sesuai protokol kesehatan untuk memastikan seluruh pegawai di lingkungan Bapenas terbebas dari corona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!